Israel terus melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Rafah, Gaza. Di tengah aksi militer Israel, tiga negara Eropa, Spanyol, Norwegia, dan Irlandia mengakui Palestina sebagai negara. Total sudah 146 negara yang mengakui kedaulatan Palestina. Perdana Menteri Spanyol mengatakan pengakuan terhadap negara Palestina akan berkontribusi bagi perdamaian di Timur Tengah. Sementara dukungan Norwegia merujuk pada rencana Solusi Dua Negara yang ingin melihat Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai. Perdana Menteri Irlandia Simon Harris menyebut akan ada sejumlah negara yang mengikuti langkah Irlandia, Norwegia, dan Spanyol dalam beberapa pekan ke depan. Pengumuman ini membuat Israel berang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut tiga negara itu mendukung terorisme. Sebelumnya, Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC mengajukan penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Netanyahu yang dinyatakan melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan. Tiga negara di Barat, Spanyol, Norwegia, dan Irlandia mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Langkah ini dinilai Israel sebagai dukungan terhadap terorisme. Lalu apa dampak dari pengakuan ini? Kami akan membahasnya bersama Duta Besar Indonesia untuk Palestina dan Yordania, Bapak Ade Patmosarwono dan Pengamat Timur Tengah, Bapak Hasibullah Satrawi. Selamat malam Pak Dubes, Pak Hasibullah. Selamat malam Mbak Frista dan selamat malam Pak Dubes. Selamat malam di Jakarta, Pak Friska dan Pak Hasibullah. Selamat sore dari aman. Selamat sore waktu aman, Pak Dubes. Bicara soal pengakuan dari Spanyol, Norwegia, dan Irlandia sebagai perjuangan Palestina ini seberapa berdampakkah menurut Bapak? Saya lihat jawab. Menurut emang saya ini suatu kemenangan moral bagi Palestina. Walaupun pengumuman resminya baru nanti tanggal 28 Mei, tapi mereka sudah tiga negara tersebut, Irlandia, Norway, dan Spanyol sudah memberikan indikasi positif bahwa mereka akan mengakui negara Palestina. Nah, ini harapannya semakin banyak negara bisa mengakui negara Palestina sehingga nantinya mendorong upaya-upaya atau langkah-langkah untuk dimulainya kembali suatu proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Reaksi pemerintah Palestina dan juga warga Palestina atas dukungan ini seperti apa di sana, Pak? Kalau dari pemerintah, kalau itu 93 negara anggota ABBB. Di Rafah dan juga bagaimana harapannya agar ini bisa membawa ke two-state solution sebagai solusi perdamaian yang sampai sekarang belum tercapai? Kalau kondisi di Gaza itu khususnya di Rafah masih sangat-sangat memprihatinkan agresi Israel, terus melakukan serangan di beberapa tempat di Rafah. Dan walaupun serangan ini sifatnya secara bertahap, tapi niatnya memang ingin menguasai Rafah si suatu jalan yang panjang, tapi mudah-mudahan ini membawa semangat atau tambahan moral bagi Palestina. Ya, baik. Itu yang kita harapkan. Semoga jalan panjang ini segera berbuah hasil karena sudah jauh dari nilai kemanusiaan. Pak Hasibullah, tapi singkat saja. Ya, saya ada dua menurut saya yang harus ini disampaikan. Yang pertama, ini harus dijadikan momentum oleh masyarakat internasional, terutama kuartir perdamaian atau pihak lain untuk bagaimana menciptakan dorongan dan langkah lebih nyata. Sehingga apa yang bisa terwujud. Dan yang kedua, ini termasuk di Indonesia, untuk bagaimana para pihak termasuk negara Arab merekonsiliasi di antara faksi-faksi Palestina. Sehingga ketika dukungan dari negara luar itu datang, itu bersambung dengan soliditas nasional Palestina. Dan dengan dua hal itu, kita harapkan Palestina merdeka dan tidak ada konflik yang memicu kerentanan global seperti yang terjadi sekarang. Ya, semoga perdamaian segera terjadi karena kondisi sudah di luar nilai dari kemanusiaan. Kita lihat di Gaza. Terima kasih Duta Besar Indonesia untuk Palestina dan Yordania Bapak Ade Patmosarwono. Terima kasih juga Pak Sibula Satrawi, pengamati Murtengah telah berbagi di Sapa Indonesia malam. Terima kasih.